Oke, saya disini akan membuat Hardware Relogger Dengan hardware-hardware Atau dengan alat-alat yang mudah didapat Pertama kita hanya membutuhkan Arduino Nano Kedua ada ISP8266 Dalam ini saya akan menggunakan Modul yang sudah jadi yaitu NodeMCU Kemudian yang ketiga ada USB Yang male dan yang female Kemudian keempat adalah Kabel-kabel buat jumper di birdboard Kelima tentu saja Birdboardnya itu sendiri Cara kerjanya adalah Pertama alat yang nanti kita akan buat Akan diletakkan di tengah-tengah Antara keyboard hardware Dan komputer Jadi cara kerjanya pertama Si keyboard hardware tadi akan dicolokkan Ke perangkat wireless hardware Keylogger kita Kemudian dari wireless hardware Keylogger akan dicolokkan ke komputer Nanti setelah komputer dinyalakan Maka akan muncul SSID bernama lapara Yaitu Default SSID dari Wireless hardware keylogger Kemudian hacker akan mengakses Kemudian hacker akan mengakses Atau mengkoneksikan diri ke SSID lapara Dan mengakses IP 192.168.41 Untuk mengakses Konfigurasi Dan juga data-data yang tersimpan Di wireless hardware keylogger Schematiknya adalah Arduino Nano dan ESP8266 Atau modulnya NodeMCU Itu dikoneksikan dengan Koneksi UART Atau URA Atau serial Di gambar Sudah saya Berikan Diperlihatkan Kabel warna orange Ini adalah RX Arduino Ke TX NodeMCU Kemudian kabel warna biru TX Arduino Ke RX NodeMCU Kemudian Yang paling penting adalah Kabel warna kuning dan hijau ini adalah Yang akan memonitor Data lain Atau Garis data Dari USB Jadi bagian yang male USB male Ini akan terhubung dengan Komputer Kemudian USB female Ini akan terhubung dengan Hardware Keyboard hardware Kabel yang warna merah Dan hitam ini Terhubung ke Masing-masing ground Hitam ground Dan yang merah Ke 5V 5V nya Arduino Nano Dan juga NodeMCU Ini yang didapatkan MCU bisa ke Vue Atau ke V-in V-input USB male Dan female Dan male Ini bisa diganti Dengan menggunakan Kabel Atau extender kabel USB Dan dipotong Di bagian tengahnya Lalu di Ambil Kabelnya Biasanya Warna kuning ini Yang untuk Depth D- Itu Bisa jadi Warna putih Tidak hanya kuning Kemudian selanjutnya Akan saya Berikan Cara Untuk Program Arduino Nano nya Dengan cara yang lebih mudah Dan juga NodeMCU Dengan cara Lebih mudah juga Jadi nantikan saya Sediakan firmware Yang sudah jadi Jadi Hanya tinggal Di upload ke Arduino nya Dan ke NodeMCU nya Sehingga Nanti akan Memiliki error yang ada Nanti akan Disediakan Tiga buah File Frameware Dua Bereksensi .hex Dan satu buah Bereksensi .bin Yang .hex ini Adalah Frameware Untuk Arduino Nano nya Dan yang .bin ini Adalah firmware Untuk .dmcu nya Yang Keylogger Arduino Nano .hex Ini adalah Frameware Untuk Arduino Nano Bagian Keylogger nya Tapi yang Optiboot Atmega328 .hex Itu berfungsi Untuk Mengembalikan Arduino Nano nya Menjadi Semula Menjadi Bootloadernya Kembali menjadi Semula Karena Ketika kita Meng Flash Frameware Keylogger Maka Tidak Berserta Dengan Bitloader Jadi Kalau Ingin Mengembalikan Arduino Seperti Semula Maka Di Flash Menggunakan Atmega328 .hex Ini Cara Memflash Mudah Tinggal Download AVR Dudes Kemudian Install Kemudian Saya Akan Menggunakan USB ASP Biasa Sehingga Konfigurasinya USB ASP Jangan Lupa Di Install Driver Kemudian Port USB Bot Rate Ini Kemudian Browse File Pilih Keylogger Arduino Nano .hex Kemudian Fuse Dan Lock Ini Opsional Kalau Memang Arduino Nano Belum Pernah Di Flash Maka Set Fuse Jika Memang Sudah Pernah Maka Tidak Perlu Tapi Biasanya Jika Kalian Membeli Arduino Nano Yang Sudah Jadi Maka Ini Tidak Perlu Di Checklist Tapi Karena Saya Ini Membuat Dari Awal Maka Perlu Di Checklist Kemudian Erase Flash NMP Room Di Checklist Program Nah Selesai Selanjutnya Adalah Memprogram ISP 32 NodeMCU Pertama Kita harus Colokkan Dulu NodeMCU Saya Akan Lihat SBSP Oh Ini COM65 COM65 Sudah Benar Kemudian Di Browse Pilih Kilo Agar SP 8266 Lokasi Memorinya Disini 0 0 Dari Awal Berarti Kemudian Bot rate Ini Flash Disesuaikan Saja Dengan Perangkatnya Kemudian Tinggal Di Flash Prosesnya Akan Sampai Selesai Dan Jika Selesai Seperti Ini Maka Tinggal Dicabut Kemudian Dicolokkan Sesuai Dengan Skemanya Dan Tinggal Dipakai Tinggal Akses Nanti SSID Laparnya Selain Ini Akan Saya Tunjukkan Demonstrasi Penggunaannya Ketika Masjid Prototype Dan Ketika Setelah Menjadi PCB Jadi Ini Node MCU Dan Ini Arduino Nano Dia Nanti Akan Mengendus Si Keyboard External Keyboard Kemudian Data Dari Arduino Nano Ini Akan Dikirimkan Melalui Serial Ke Node MCU Dikirimkan Dikirimkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati